Terawalian, gak akan bolacang! Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Komentar sangat janggal pelatih Vietnam jelang hadapi timnas Indonesia nanti malam. Jelang pertanian itu, pelatih Vietnam, Din Denam, mengatakan ada 4 pemain timnas U20 Indonesia yang patuti waspadai. Din Denam tidak menyebutkan nama-nama pemain timnas U20 Indonesia. Dari segi pengamatannya, ia hanya menyebutkan nomor punggung pemain timnas U20 Indonesia yang dinilai berbahaya. Pemain pertama yang disebut oleh Din Denam yakni Marcelino Ferdinand. Pemain nomor punggung tujuh itu dinilai sangat berbahaya oleh Din Denam karena pintar mengatur serangan. Selanjutnya pemain kedua yang dinilai berbahaya yakni Hoki Caraka. Hoki Caraka pemain nomor punggung sembilan yang kini sudah mengoleksi 3 gol bersama timnas U20 Indonesia. Pemain ketiga yang patut diwaspadai oleh Din Denam yakni Ginanjar Wahyu. Meski belum mencetak gol, Ginanjar Wahyu dinilai berbahaya karena pergerakannya. Terakhir ada Rahmat beri pemain bernomor punggung 21 yang juga patut dijaga ketat oleh Vietnam. Keempat itu dia kini tidak akan dikasih banyak kesempatan untuk mendapatkan bola oleh pemain-pemain Vietnam. Para pemain timnas U20 Indonesia sangat kuat dan mereka juga diuntungkan karena berstatus tuan rumah grup F. Mereka juga mempunyai beberapa pemain berkualitas dan kuat dalam melakukan serangan terutama pemain bernomor punggung tujuh. Sembilan, dua puluh, dan dua puluh satu ucap Din Denam. Perlu diketahui jumlah poin dan selisih gol timnas U20 Indonesia dengan Vietnam sama. Meski begitu, timnas U20 Indonesia kini berada di puncak klasemen sementara grup F. Kedua tim ini juga melakukan banyak rotasi dalam pertandingan kedua. Pemain-pemain inti disimpan agar bisa fit dalam menghadapi pertandingan akhir pekan nanti. Harapan saya pemain dalam kondisi bugar dan menghindari kemungkinan cedera untuk melawan timnas U20 Indonesia, ucap Din Denam. Terima kasih telah menonton!